Intro Telah lama bercerai dari Gisela Anastasia, Gading Martin disebut-sebut belum bisa move on dari sang mantan istri. Hal ini lantaran Gading Martin masih urung menemukan wanita pujaannya. Sementara Gisela Anastasia telah bersama pembasket Wijaya Saputra alias Wijin. Belakangan ini, Gading Martin justru tampak kesal dengan pria yang mendekati Gisela Anastasia hingga nyaris ingin memberikan tamparan. Padahal sebagaimana diketahui, keduanya telah memutuskan berpisah usai enam tahun membina rumah tangga. Tak pernah diterpak gosip miring dan selalu terlihat mesra, perpisahan Gading dan Gisela sempat membuat publik heboh. Apalagi tak lama setelahnya, Gisela tertangkap basah sudah menjalin hubungan dengan pembasket Wijaya Saputra. Sementara Gading Martin sendiri belum memiliki hubungan asmara dengan siapapun. Padahal dirinya digandrungi banyak wanita cantik yang siap menggantikan posisi Gisela di hatinya. Baru-baru ini, Gading Martin menyiratkan dirinya yang masih menyayangi mantan istrinya itu. Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Kui Entertainment yang diunggah pada 12 Agustus 2020. Rupanya, sosok yang disebut Gading mengambil mantannya itu adalah Yong Lex. Seperti diketahui, baru-baru ini Yong Lex mengeluarkan lagu duet baru bersama Gisela Anastasia yang berjudul Masih Bisa Panjang. Dalam lagu itu, Yong Lex seolah sengaja menyinggung kisah nyata Gisela bersama Gading Martin. Sementara, mantan istrinya memilih duet, Gading Martin memilih mengajak Yong Lex bermain Dare or Dream. Pernyataan Gading itu seolah menyiratkan dirinya jemburu buta melihat Gisela berdekatan dengan Yong Lex. Sontak, hal itu membuat seisi ruangan berolah Ria menyadari aksi Gading yang ingin menampar Yong Lex itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.